Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman bagi-bagi ilmu bagaimana caranya mengganti lampu rem mobil saya disini kasih contoh mobil Avanza ya bagaimana cara mengganti lampu rem mobil yang mati oke teman-teman, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu buka pintu belakang dan lepas dua baut ini dan ini dengan menggunakan kunci T ukuran 10 ataupun kunci Y ataupun kunci ring terserah kalian oke langsung saja kita praktekan kemudian tarik stoplannya jika masih susah bisa dengan alat bantu berupa openg untuk mencongkelnya oke sudah bisa tinggal ditarik seperti ini ya teman-teman dalamnya disini ada tiga lampu disini ada lampu sen, lampu mundur, dan lampu rem kita lepas lampu rem dengan cara diputar seperti ini ya kemudian ambil bolamnya yang mati ganti dengan yang baru oke ini dia yang baru ya langsung dipasang diputar saja secara masangnya gampang kemudian langsung dipasang ke stoplamp jika sudah stoplamp kita pasang lagi ke bodi mobil dengan cara direkan dihentak sasnya tidak apa-apa jika sudah kita pasang baut pengencangnya disini ada dua ya satu, dua kemudian dikencangkan dengan kunci T pastikan lagi supaya benar-benar kencang keduanya oke jadi begitu teman-teman cara mengganti lampu rem yang mati terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sub indo by broth3rmax